Meriah, Pembukaan Festival Mahakam 2023 di Samarinda, Tuwai Pujian Pembukaan Festival Mahakam ke-22 di segmen Taman Bebaya Jalan Selamet Ria di Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda, Jumat, 24 November 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertumpu di Taman Bebaya Kota Samarinda Dalam acara Pembukaan Festival Mahakam Samarinda ke-22 Dengan tema pada malam hari ini Nusantara and Culture Kita ingin membukaan pada malam hari ini Bapak dan Ibu Jadi Festival Mahakam ini bagian daripada strategi pemerintah Provinsi yang kewenangannya ditangani oleh pemerintah kota Samarinda Tapi tadi catatan penting bahwa sebagaimana disampaikan oleh Bu Diana Indriati Ternyata untuk bisa melibatkan sepuluh kabupaten kota Kewenangan provinsi pun terlibat Nah ini sama-sama kita duduk bersama Insya Allah nanti pada waktunya Pak Hrwansa Saya sampaikan oleh Dinas Parnisata Provinsi Kalimantan Timur Untuk membicarakan bagaimana menjadikan Festival Mahakam Adalah event yang memang event yang sudah kita persiapkan Dalam rangka persiapan kita menghadapi IKI Kita berkumpul di Taman Bebaya Kota Samarinda ini Untuk menghadiri dan menyaksikan pembukaan Festival Mahakam ke-22 Tahun 2023 dengan mengambil tema Nusanta Art and Culture Pertama saya ucapkan selamat datang di kota Samarinda Kepada seluruh tamu Terutama yang berasal dari luar kota Samarinda Ada mitos Sekali minum air Mahakam Cepat atau lambat akan kembali lagi Apalagi dengan Festival Mahakam yang secara konsisten Kita lakukan setiap tahun Terus bisa menambah kunjungan Ke kota Samarinda ini Dan kami berkomitmen Bapak Ibu semua Setiap tahun kami menambah fasilitas Agar turut Menambah daya saing Samarinda di satu sisi Dan di sisi yang lain Ikut menambah variasi Tempat-tempat tujuan wisata Kunjungan di kota ini Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Menghadap ridha Tuhan yang maha kuasa Serta dukungan seluas-luasnya dari seluruh masyarakat Akhirnya Festival Mahakam Ke-22 tahun 2023 ini Saya nyatakan dibuka dengan resmi Selebesmagazine.com Pembukaan Pesta Rakyat Tahunan bertajuk Festival Mahakam yang digelar di segmen Taman Bebaya Jalan Selamet Riyadi Jumat, tanggal 24 November tahun 2023 Malam, tuai pujian Pasalnya, tahun ini Pemkot Samarinda mengusung konsep yang berbeda dari perayaan di tahun-tahun sebelumnya Puluhan stand usaha mikro kecil menengah UMKM Yang menjajakan produk bervariatif menambah daya tarik masyarakat kota tepian untuk ikut meramaikan Bahkan di segmen ini juga menampilkan wahana bermain seperti biang lala, komedi putar, dan sebagainya yang ramai dikunjungi anak-anak Sherman dan Rudini adalah wartawan asal Tanah Mandar Kabupaten Majene Serta Mustafa Kamal dari tim Selebesmagazine Makassar pada saat melakukan peliputan di ajang Festival Mahakam 2023 tersebut Berdecak kagum melihat suasana yang sangat meriah meskipun sedikit gerimis Namun masyarakat tetap antusias menyaksikan acara ini Sedang menurut Syahrani, adalah penduduk lokal Samarinda mengatakan bahwa tahun ini lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya Bahkan dari tata panggung bagus, lightingnya keren, meriah banget Wahana bermain anaknya juga sekarang lebih bervariasi, ungkapnya kepada tim Selebesmagazine Denny Hakim Anwaria mengatakan bahwa Pemkot Samarinda melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Disporafar, kali ini dinilai berhasil Denny berharap Festival Mahakam 2023 dapat meningkatkan kegiatan perekonomian Serta diharapkan memberikan dorongan positif terhadap sektor pariwisata lokal Luar biasa! Penggabungan atau kolaborasi baik dari pelaksanaan UMKM, seni tari dan budaya kesenian Serta olahraga menjadi sangat menarik dan padu Tadi juga ada kembang api yang meramaikan Kita harapkan di tahun yang akan datang akan lebih meriah dan semakin meriah lagi, pungkasnya Demikian Sarman, Rudini dan Mustafa Kama dari tim Selebesmagazine Makassar memberitakan Terima kasih telah menonton!